. Fabian, kembali ke Inter pada Januari. Saya fokus bantu Regina hingga akhir musim. Gelandang muda Inter Milan, Giovanni Fabian yang saat ini dipinjamkan ke Regina, belum memikirkan untuk kembali ke Nerazzurri pada Januari ini. Fokusnya sekarang adalah membantu tim besutan Filippo Inzaghi, promosi ke kompetisi kasta tertinggi di Italia, seri A. Fabian telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa selama dipinjamkan ke seri B, dan hal itu membuat Inter ingin memulangkannya untuk menggantikan Roberto Gagliardini di skuad senior. Namun, dia tampaknya enggan untuk kembali pada Januari, dan kemungkinan hanya bersedia bergabung pada musim panas mendatang, ketika masa peminjamannya di Regina berakhir. Saya hanya ingin terus melakukannya dengan baik di Regina, dan kemudian kita akan melihat apa yang terjadi di akhir musim. Kata pemain berusia 19 tahun itu saat konferensi PERS, seperti dilansir FC Inter 1908. Saya melakukannya dengan sangat baik di sini di Regio Calabria. Lanjutnya, kota ini indah. Ini adalah tempat yang ideal untuk terus tumbuh bagi saya. Para pemain muda seperti saya membutuhkan peluang, untuk bermain dan memamerkan kualitas mereka. PSG akan ajukan tawaran 15 juta euro untuk Skriniar pada Januari. Paris Saint-Germain berencana mengajukan tawaran senilai 15 juta euro kepada Inter Milan, untuk menebus Milan Skriniar sebelum penutupan jendela transfer Januari. Menurut Tuto Merchato Web, bahwa sang juara Perancis itu siap menguji tekat Nerazzurri, dengan mengajukan tawaran untuk merekrut Skriniar pada Januari. Skriniar sudah tidak diragukan lagi akan hengkang dari Inter untuk bergabung dengan PSG, baik dengan status bebas transfer di musim panas mendatang, atau pada bulan ini setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak. Nerazzurri sedang menunggu untuk melihat apakah klub Parisians benar-benar memutuskan, untuk membuat penawaran untuk memboyong back Slovakia tersebut. Dengan rumor hengkangnya pilar penting di lini pertahanan tersebut, praktis Inter Milan harus bergerak agresif di bursa transfer agar bisa mendapatkan sosok pengganti. Seperti diketahui, Skriniar yang dalam beberapa musim terakhir menjelma sebagai tembok kokoh, sekaligus pemimpin rekannya di lapangan, sebagai kapten tim usai Samir Handanovic lebih sering jadi cadangan. Tercatat, ada 27 pertandingan yang telah dijalani Milan Skriniar musim ini, dengan torehan 1 asis di semua ajang buat Inter Milan. Dia tak pernah absen 1 lagapun buat Nerazzurri di sepanjang musim ini, termasuk saat membantu Inter Milan menjuarai piala Super Italia. Sulit kejar Napoli, Inter kini prioritaskan Liga Champions. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!